Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama di Lintas Banua. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan LPP TKA BKPRMI Kota Banjarmasin menggelar pertemuan bersama ratusan kepala unit TKTPA, guna melaksanakan supervisi silang untuk bimbingan dan pembinaan terkait administrasi, kelengkapan, kurikulum, dan lainnya. Guna meningkatkan kualitas unit, ustad dan ustazah serta lulusan TKTPA, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan LPP TKA BKPRMI Kota Banjarmasin menggelar pertemuan bersama ratusan kepala unit TKTPA dari lima kecamatan di salah satu unit TKTPA di Banjarmasin. Pertemuan ini menjadi bagian awal pelaksanaan supervisi silang yang akan melaksanakan pemeriksaan dan penilaian unit TKTPA selain memberikan bimbingan dan pembinaan terkait administrasi, kelengkapan, kurikulum, dan lainnya bagi 200 lebih unit TKTPA di Banjarmasin. Supervisi ini juga mempersiapkan data ustad dan ustazah untuk diajukan kepada Pemko agar mendapatkan bantuan insentif tahun depan. Direktur LPP TKA menyebut langkah ini untuk meningkatkan kualitas unit, ustad dan ustazah serta kepala unit agar dapat menghasilkan lulusan generasi Qur'ani. Kita siapkan data keadaan ustazah dan ustazah untuk diajukan ke pemerintah kota yang insya Allah mendapatkan bantuan di tahun 2020. Kemudian kegiatan itu diisi dengan pemeriksaan administrasi kurikulum, administrasi TKTPA dan insya Allah itu ada penilaian. Kemudian akhir dari kegiatan itu akan diberikan bantuan. Insya Allah akan meningkatkan kualitas pulau unit dan juga meningkatkan kualitas ustazah dan ustazah. Dan juga memberikan keputaran kepada kepala-kepala unit. Kedepan diharapkan petugas supervisor dapat meningkatkan kunjungan dengan jangka 2 atau 3 bulan sekali agar dapat membina dan meningkatkan kualitas selain ada terobosan dan inovasi baru dalam pembinaan unit. Kita akan meningkatkan kuantitas kunjungan pengawas atau supervisor TKTPA koran itu. 2 bulan atau 3 bulan sekali per unit kita ayomi gitu kan. Ada sekitar 270 unit kota bebasin dengan santri, hampir 9.000 santri ya gitu kan. Jadi dengan ustazah-ustazahnya kurang lebih 1.300. Jadi ini kita harapkan mereka ini bersinergi ya. Jadi mengajar di unit, ada maghrib mengaji, kemudian juga ada supervisi ke unit. Nah kita menyiapkan 18 orang supervisor. Lembaga LPP TKH BKB Remi Kota Banyak Masin perlu melakukan terobosan-terobosan inovasi yang terkait dengan pembinaan ustazah-ustazah dan juga pembinaan untuk para santri di lingkup TKTPA Al-Quran BKB Remi Kota Banyak Masin. Ahmad Ishan, Banjar TV Selamat menikmati. Terima kasih.